Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal latihan harian tema 6 sub tema 1 plus kunci jawabannya Nah, ini khusus untuk kelas 6 sekolah dasar Lanjut, yang nomor 1 Sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Kewajiban B. Aturan C. Hak dan D. Kehendak Nah, di sini sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut, ya, jawaban paling tepat adalah ya, jawabannya adalah yang A Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan penuh dengan tanggung jawab Nah, itu disebut dengan kewajiban Nomor 2 Agar terwujud kehidupan yang sejahtera di lingkungan masyarakat maka perlu titik-titik lingkungan A. Merusak B. Mencemari C. Peduli D. Mempengaruhi Nah, agar terwujudnya lingkungan sejahtera yang paling tepat adalah bagian ya, benar yaitu C maka perlu peduli lingkungan supaya terciptanya kehidupan yang sejahtera Lanjut, nomor 3 kegiatan ronda malam di masyarakat perlu dilakukan dengan didasari dengan oh, didasari maksudnya dengan apa A. Ikut-ikutan masyarakat lainnya B. Terpaksa C. Mengharapkan pujian D. Kesadaran akan kewajiban sebagai warga masyarakat nah, disini kegiatan malam yang perlu dilakukan didasari dengan apa ya, jawaban pendapat adalah benar itu D kesadaran akan kewajiban sebagai warga masyarakat nah, itu kesadaran diri sendiri tanpa terpaksa apalagi mengharapkan pujian orang lain dan juga tidak ikut-ikutan ya jadi, harus kesadaran atau kewajiban kita sebagai masyarakat lanjut, nomor 4 di bawah ini yang termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah A. Patuh dengan nasihat orang tua B. Mengerjakan PR dari guru C. Tertib membayar pajak dan D. Antusias mengikuti kegiatan sekolah nah, di bawah ini yang termasuk kewajiban kita sebagai warga negara kewajiban paling tepat adalah apa oke, jawabannya adalah C nah, ini untuk warga negara itu tertib membayar pajak itu termasuk kewajiban kita sebagai warga negara kecuali kita kalau di sekolah kewajiban kita sekolah itu mengajakan PR nah, kalau kewajiban kita di lingkungan keluarga itu patuh dengan nasihat orang tua nah, kalau sekolah juga begitu nah, kalau di warga negara itu jawabannya adalah yang bagian C lanjut, nomor 5 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya hal ini merupakan bunyi pasal titik undang-undang dasar 1945 A 30 ayat 1 nah, ini pasal titik-titiknya B 30 ayat 2 C 31 ayat 1 dan D 31 ayat 2 nah, bunyi pasal keberapa ya, jawabannya adalah yang C 30 pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar 1945 itu merupakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan dibayai oleh pemerintah lanjut, nomor 6 kita bisa menebak isi informasi dari sebuah bacaan melalui kata kunci yang terdapat pada titik A judul bacaan B paragraf terakhir C paragraf awal dan D latar belakang bacaan nah, disini kita menebak atau mencari isi informasi dari sebuah bacaan melalui kata kunci yang terdapat pada apa ya, jawaban paling tepat adalah yang ya, jelas di paragraf ke awal nah, biasanya di paragraf ke awal itu ada isi informasi sebuah bacaan itu merupakan kata kuncinya lanjut, nomor 7 kata-kata penting yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan disebut kata titik-titik A seru B tanya C kunci dan D majemuk nah, kata-kata penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan disebut apa? oke, jawabannya yang paling tepat adalah nah, C itu kata-kata kunci sesuai dengan soal yang nomor 6 tadi kata-kata kunci jadi jawabannya adalah yang C lanjut yang nomor 8 perhatikan kalimat di bawah ini pengertian pubertas pada remaja kata kunci yang tepat untuk judul bacaan tersebut adalah A ciri-ciri pubertas B waktu terjadi pubertas C pengertian pubertas dan D hal yang mempercepat pubertas nah, katanya ini pengertian pubertas pada remaja kata kuncinya yang paling tepat jawabannya adalah sudah berpikir oke, jawabannya yang jelas yang paling tepat itu bagian C pengertian pubertas nah, disini kata kuncinya nah, ada disini lanjut nomor 9 pelakat yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis yang berisi suatu ajakan dan imbawan disebut A poster B pengumuman C peringatan dan D teks fiksi nah, disini pelakat yang dipasang di tempat umum itu berisi ajakan atau imbawan disebut dengan apa ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang bagian A itu disebut dengan poster itu biasanya ada suatu ajakan atau imbawan misalnya dilarang membuang sampah disini dan dilarang memancing disini seperti itu lanjut nomor 10 sebuah karya sastra yang bersifat faktual dan berisi tentang hal-hal yang nyata disebut teks titik A fiksi B non fiksi C dongeng dan B cerpen nah, disebuah karya sastra yang bersifat faktual berarti sesuai nyata dan berisi tentang hal yang nyata disebut teks apa ya, jawabannya adalah yang tepat non fiksi yaitu B nah, ini merupakan non fiksi ini berita bersifat faktual dan bersifat nyata atau cerita sebenarnya kalau fiksi ini hayalan begitu juga dongeng cerita banyak cerpen beda lagi jadi yang berita nyata dan faktual itu adalah yang B non fiksi nomor 11 salah satu tanda-tanda pubertas pada laki-laki adalah A badan semakin kurus B badan tambah gemuk dan D tanda terlihat bidang C pinggul membesar nah, ini salah satu tanda pubertas pada laki-laki yang paling tepat jawabannya adalah ya, adalah yang C dada terlihat bidang itu merupakan salah satu tanda pubertas pada laki-laki nah, kalau ini badan semakin kurus itu tidak mungkin apalagi badan tambah gemuk belum tentu kalau pinggul membesar ini adalah ciri-ciri pubertas pada perempuan lanjut nomor 12 nah, berikut ini yang termasuk ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah nah, tadi laki-laki sekarang perempuan A, pinggul membesar B, tumbuh jakun C, payudara mengecil dan D, tumbuh kumis di bawah hidung nah, jawabannya tepat adalah ya, jawabannya adalah yang A, pinggul membesar ini merupakan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan nah, kalau tumbuh jakun pada anak laki-laki kalau ini tidak mungkin apalagi tumbuh kumis di bawah hidung itu adalah anak laki-laki lanjut nomor 13 masa pubertas yang dialami oleh manusia yaitu pada usia sekitar A, 1 sampai 5 tahun B, 5 sampai 10 tahun C, 12 sampai 17 tahun dan D, 25 sampai 40 tahun nah, ini masa pubertas yang dialami manusia baik perempuan ataupun laki-laki itu sekitar umur berapa oke, ayo berpikir nah, jaman paling cepat adalah yang C yaitu umur 12 sampai 17 tahun itu merupakan masa pubertas yang dialami oleh manusia sekitar umur 12 sampai 17 tahun 14 Arjuna mula mengalami masa pubertas di usia 15 tahun sedangkan Mila mengalami masa pubertas di usia 12 tahun berdasarkan pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa titik A awal masa pubertas seseorang sama B awal masa pubertas seseorang tidak sama C pubertas hanya muncul pada anak laki-laki D masa pubertas diawali ketika kelas masih SD nah jadi jawaban empat tepat adalah ya benar jawabannya B awal masa pubertas seseorang itu tidak sama contohnya tadi si Arjuna 15 umurnya 15 tahun sedangkan Mila di umur 12 tahun nah itu merupakan masa pubertas seseorang itu tidak sama jadi berbeda lanjut nomor 15 masa pubertas anak laki-laki ditandai dengan titik A mengalami masturbasi maksudnya ini B mengalami mimpi basah C sudah berpikir matang dan D mudah menangis dan cengeng ini masa pubertas anak laki-laki ditandai dengan apa paling tepat ya jawabannya adalah yang benar yaitu yang B mengalami mimpi basah anak ini akan dialami oleh semua anak laki-laki pada masa pubertas yang pertama lanjut nomor 16 proklamasi keberdekaan Republik Indonesia berlangsung pada tanggal titik A 15 Agustus 1945 1945 B 16 Agustus 1945 C 17 Agustus 1945 dan D 8 Agustus 1945 jadi jawaban yang paling tepat adalah ya benar itu tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan proklamasi kemerdekaan kita atau Republik Indonesia lanjut soal nomor 17 teks proklamasi diketik oleh A Muhammad Atta B Insinyur Soekarno C Sayuti Melik D Ahmad Subarjo nah teks pasti semua tahu teks proklamasi diketik oleh ya jawabannya yang benar adalah yang C yaitu Sayuti Melik oke lanjut nomor 18 dibawah ini yang merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai titik-titik A bukti kehebatan bangsa Belanda B ancaman bagi negara Eropa C pernyataan setuju dengan adanya penjajahan D pernyataan de facto berdirinya bangsa Indonesia nah dibawah ini merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan bagi kita yang benar adalah ya berpikir yang adalah yang di pernyataan de facto berdirinya bangsa Indonesia itu merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia lanjut soal berikutnya tujuan negara Republik Indonesia termuat di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 khususnya pada alenia titik A 1 B 2 C 3 dan D 4 nah tujuan negara Republik Indonesia ini di undang-undang dasar 1945 khususnya pada alenia keberapa tuh ya jawabannya yang paling benar adalah yang D itu adalah alenia keempat disitu termuat ada Pancasila dari 1 sampai 5 lanjut nomor 20 kemerdekaan Indonesia adalah titik awal untuk titik A menjajah negara lain B mengisi kemerdekaan C berterima kasih kepada penjajah dan D bersenang-senang menikmati kemerdekaan nah titik awal kita untuk kemerdekaan Indonesia yang paling tepat adalah ya benar itu mengisi kemerdekaan kita harus mengisi kemerdekaan kita titik awalnya itu lanjut nomor 21 jarak antara nada satu ke nada yang lain disebut A tempo B para nada C interval nada dan D tangga nada nah jarak antara nada ke satu nada yang lain biasanya disebut dengan teman paling tepat adalah ya tem bukan bukan tempo ya sebenarnya adalah interval nada itu merupakan jarak antara satu nada ke nada yang lain kalau tempo tinggi rendahnya randa nada itu temponya lanjut nomor 22 berikut ini adalah urutan nama interval yang tepat adalah nah banyak ada yang A frame card quart sekundel twin time sek dan octab nah seperti itu membocanya yang B ini ring sekundel rat fort kena banyak ini ya silahkan membaca A terus yang C detain ring keteng fort sekundel agak kaku dan dan octab dan D yang ini nah intinya yang paling tepat ini urutan nama interval yang tepat itu yang B nah oke silahkan dicatat jika ingin dicatat intinya itu frame dulu nah ini frame 23 berarti ini terus ponde nah 2 read nah mulai ini oke ujungnya octab semua jadi jawabannya yang mengepat adalah yang bagian B lanjut nomor 23 jarak interval 8 dinamakan nah 8 titik A octab murni B queen semurni C sekunde murni dan D kuars semurni nah oke jawaban berdepan adalah interval 8 dinamakan yang A octab murni jawabannya itu interval 8 adalah yang A tetap murni soal nomor 24 nada G B dan D disebut trinada akor nah trinada akor yang bersifat titik nah G besar B besar dan D besar disebut dengan A mayor B minor C pelok dan D selendro nah jawaban pertempat adalah itu berpikir kan nah G, B, D, dan Mi disebut trinada akor yang bersifat mayor itu yang bagian A jawabannya ingat ya G, B, dan D itu disebut trinada akor yang bersifat mayor lanjut soal terakhir nomor 25 dalam susunan nama-nama interval urutan interval yang ketiga disebut A sekunde B oktab C thread dan quad D quad nah interval susunan ketiga disebut yang berada adalah yang bagian ya thread yaitu C E apakah ada soal bonus nah ini contohnya ya thread itu adalah selang nada yang ketiga kalau yang A L prime nah satu terus sekund ini sekunde atau ini kedua thread nya ketiga terus quad nya itu keempat nah kelima ada pins keenam ada sek set toni sek st terus set tim 7 dan kelahir ada 8 ada oktab nah itu merupakan susunan 8 selang nada atau interpol nada tadi sesuai dengan nomor yang 24 oke sampai disini saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan komen sampai jumpa lagi sampai Terima kasih.